Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh barokah ini saya bisa menghadiri undangan dari Ustaz dengan acara ngopi Jumat-jumat ngopi-majlis kopi-majlis kopi Jumat ya perkenalkan saya Faris Borneo saya tetangganya ustazir dan saya disini akan memandu ya memandu membaca komentar juga nanti dan akan bertanya-tanya seputar tema yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu konflik konflik Hamas versus Israel Hamas versus Israel bagian kedua bagian kedua karena bagian pertamanya kemarin pada hari Jumat lalu ya pada hari Jumat yang lalu eh terhambat ya terhambat ya terhambat oleh sesuatu lah ada kesalahan teknis mungkin oleh pihak Israel lagi sepertinya seperti itu ya seperti Israel nggak ada kerjaan ini ya iya 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 bagaimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah sangat sehat sekali Bang Faris dimana sehat ya Alhamdulillah sehat sibuk dengan kegiatan sepertinya Alhamdulillah eh kesibukan saya bekerja di kantor developer yang bergerak di bidang properti ya properti ya jadi silahkan aja sekalian endorse gitu ya kita langsung aja ke pembahasan baik-baik mungkin teman-teman udah nggak sabar mau tahu seperti apa yang akan dijelaskan sama Ustaz baik Terima kasih Bang Faris Borneo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam apa kabarnya Bang Faris Alhamdulillah sehat Bang Faris ini sudah belasan tahun dengan kita ya biasa ya dan sudah lama saya nggak ngopi sama beliau nih dan lucunya memang kalau di Indonesia itu ada temen ngajak kopi maknik ngopi malah minum air putih gitu dengan gimana tuh nasarnya kalau ngajak ngopi yang ngopi dong itu ya seperti siang ini kan kita acara ngopi ya tapi kopi susu masih bisa saya toleri ya masih saya toleransi ya karena ada kopinya juga di situ baik Alhamdulillah segala puji bagi Allah salam salam kepada Rasulullah salam wabarakat salam sebagaimana biasanya di channel Ustaz Mohsen official izinkan saya Ustaz Mohsen dan hari ini dipandu sama Bang Faris Terima kasih Bang Faris karena biasanya dipandu sama Ustadz Edi Suardi Ustadz Edi Suardi lagi ada kegiatan di kota Malang ya ada kegiatan haul ya hal besar di pondok pesantren ya Nah sama-sama dan teman-teman sekalian Jumat kemarin kita sudah mendiskusikan banyak hal termasuk komentar-komentar dan pertanyaan dari kawan-kawan kenapa hari ini kemudian diulas kembali karena memang kemarin belum selesai ternyata kemudian kita terkendala ada kendala teknis dan hari ini kemudian kita sepakat dengan Bung Faris bahwa hari ini temanya adalah siapa yang berhak atas tanah Palestina siapa yang lebih pantas untuk mendiami dan menempati tanah Palestina ya karena pada sekarang sekarang ini sedang ya terjadi pergolakan luar biasa terjadi pergolakan luar biasa korban juga semakin bertambah subhanallah semoga Allah merahmati saudara-saudara kita yang sudah wafat dan Allah catat sebagai orang-orang yang syahid di calon Allah jadi begini sahabat-sahabat dan teman-teman di channel ini Bang Paris bahwa memang tidak bisa dibantah bahwa konflik hari ini yang terjadi kurang lebih dua minggu ya serangan Hamas terhadap Israel yang menewaskan kurang lebih 1300 orang lebih kemudian dibalas oleh Israel itu dengan membabi buta selalu timbul pertanyaan di benak masyarakat kita bahkan banyak sekali di media masa itu kesimpang siuran termasuklah ketika kemudian sebagian dari orang-orang yang tidak paham itu menghujat saya gitu Kenapa ya karena saya pernah menyatakan bahwa tidak seluruh konflik yang terjadi hari ini di Palestina di Israel des dalam artian Hamas melawan Israel kenapa bukan Palestina melawan Israel Hai detikan saya sebenarnya ingin meluruskan bahwa konflik ini yang kemudian melebar menjadi konflik keyakinan sebenarnya dulu apakah konflik ini hanya antara Yahudi Islam kemudian Israel Palestina atau malah malah ada konflik-konflik lain bicara tentang konteks sejarah tadi Bung Faris juga sebelum kita online sepertinya Apakah memang konflik ini langsung antara saudara kita yang mayoritas muslim di Palestina dengan Israel yang mayoritas Yahudi Hai jadi yang harus kita tegaskan kembali bahwa sesungguh-sungguhnya karena orang pertama kali yang mendiami tanah Israel tanah palestin yang dulunya disebut dengan kanaan itu biar jelas ya adalah orang-orang Palestina hari ini orang Palestina itu penduduk asli Hai 3000 sebelum masehi sekarang kan 2000 masehi ini ya berarti perkiraan 5000 tahun yang lalu sebelum masehi jadi karena 3000 tahun sebelum masehi sekarang kan 2000 masehi 2010 masehi di sekitar kanaan di sekitar kanaan yang kita sebut palestin hari ini sudah berdiam diri yang namanya orang-orang palestin ini Hai 3010 masehi terus itu pecahan dari mana orang palestin ini orang palestin ini orang orang palestin ini juga sama dari keturunan dari Nabi Nuh juga keturunan Nabi Nuh dari bangsa Smith juga dari keturunan Syam nah kemudian Kenapa kemudian Israel ada disitu Hai nah Israel ini sebagai suku bangsa yang sering saya jelaskan Israel ini kan anak keturunannya Nabi Yaqub Hai Nabi Yaqub itu kan punya 12 anak itu Hai Nabi Yusuf bersaudara itu disebut Bani Israel ya ya Nah Nabi Yusuf bersaudara ini kan mendiami Mesir ya betul turun-temurun sampai kemudian sampai kepada Nabi Isa sampai kepada Nabi Nabi Musa sempon maaf Nabi Musa dan kemudian dalam peristiwa pengejaran Firaun terhadap Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa Nabi Musa kemudian membawa orang-orang Israel ini diselamatkan ke Palestina tadi kekanaan tadi ya kapan itu diperkirakan tahun 1000 Hai atau setidaknya tahun 1700 sebelum masehi Oke berarti sebenarnya yang memiliki tanah ini pertama kali yang mendiami tempat ini Palestina berarti udah ada warga Palestina ya sudah ada orang menyebutnya dulu Filistin-Filistin dalam kitab-kitab terdahulu bisa dibuka dan beberapa kitab-kitab sebelum Quran itu menyebutnya Filistin kalau bangsa Mesir itu menyebutnya bak lam sin tak dan non-bilistin atau falistin jadi perlu saya tegaskan kembali kalau bicara soal konteks sejarah konteks sejarahnya bahwa bangsa Palestina sudah mendiami tanah ini 3.000 sebelum masa berarti 5000 tahun hari ini oke 5000 tahun hari ini nah kemudian kenapa kemudian ini ada klaim ini kan setelahnya jadi kemudian bangsa Israel yang dibawa oleh Musa yang diselamatkan ke sana itu kemudian pada puncaknya nanti pada masa Daud Hai daun alaihissalam itu mendirikan sebuah kerajaan namanya kerajaan Israel di ya di tanah ini di Palestina ini nah setelah perang apa Daud itu mengalahkan tentara dari Palestine yang sering disebut sebagai jalut dalam Quran kalau dalam cerita anak-anak biasa disebut dengan Goliat ya Nah kemudian berdirilah kerajaan Israel disitu berarti mengalahkan penduduk aslinya Iya dalam peperangan itu dalam peperangan maka kemudian berdirilah kerajaan Israel kerajaan Daud ya Kenapa disebut kerajaan Israel karena Daud juga anak turunannya Hai anak keturunan dari banding Israel dari sisi silsilahnya dari mana Nabi Daud itu anak keturunan kerajaan dari Yahuda 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 itu kakak adik sama Nabi Yusuf itu ya ya setelah Nabi Allah Daud wafat kemudian kerajaan ini diteruskan oleh Nabiullah Sulaiman itu Nabiullah Sulaiman meneruskan kerajaan ini sampai kemudian Sulaiman wafat terpecah menjadi dua kerajaan Israel Israel utara dengan selatan yang di utara disebut dengan Samaria yang di selatan disebut dengan daerah tanah Yahuda itu nah kemudian sebagai entitas agama Yahudi agama yang dianut pada masa itu adalah agama Yahudi Oh ya jadi perlu selu perlu kita tegaskan Israel itu adalah suku bangsa yang menjelma menjadi negara pada tahun 48 dipaksa menjadi sebuah negara Yahudi itu agama Hai berarti agamanya Nabi yang dibawa kemudian Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dinisbatkan kepada salah satu saudara dari datuknya Musa itu anaknya Imron Nabi Musa bersama Harun Tuhan anaknya Imron Imron itu anak keturunannya di lewi nah lewi ini abangnya Yahudah oke Aba adiknya Yahudah Yusuf alaihissalatu wassalam jadi biar jelas ya tim Nabi Musa tuh ponakannya termasuk cucu-cucu bagian bahkan mungkin masih bisa bisa saja cicit nah sekarang kenapa kemudian Apakah Yahudi dulu yang ada di tanah Israel Iya sebagai agama ayah yang dibawa oleh Nabi Musa ini perlu saya lurusin dulu oke kemudian ada Nasrani nanti setelah di bagian akhir siapa setelah kedatangan seorang Nabi yang bernama Isa bin Maryam salah satu keturunan Daud juga ya dari sisi ibunya karena enggak punya ayah ya Isa itu putri putranya Maryam nah Maryam ini anaknya Imran dengan Hana Imran itu menikah dengan seorang perempuan bernama Hana Nah Imran dan Hana ini masih punya garis keturunan dari Daud juga ya jadi biasa lurusin dulu ya Nah Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam di informasinya dalam Quran membawa ke satu ajaran Tauhid yang mengesahkan Allah yang kemudian cenderung disebut sebagai Nasara atau Nasrani ya Nah berarti Yahudi sebagai agama Allah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa setelah diselamatkan dari Mesir dari kejaran Fir'aun bersama kaumnya itu mendiami tanah ini sekitar abad 16 atau 17 sebelum masehi nah di abad satu masehinya itu Nabi Isa membawa agama Tauhid yang kemudian dikenal sebagai agama Nasara oke ya Nah Islam kapan munculnya sebagai agama karena memang Islam ini dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di tanah Mekah kemudian kapan Islam itu menyebar di tanah Palestina ini Islam menyebar di tanah Palestina ini setelah penaklukan Mesir dan Israel dan Yerusalem ya setelah penaklukan Mesir dan Yerusalem kapan itu menyebarnya pada abad ketujuh Hai abad ketujuh masihi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih lahir pada menjelang abad ke-6 tahun 571 Masihi kemudian menjadi Rasul pada usia 40 berarti pada abad ke-6 lebih sedikit abad ke-6 nada wafatnya Nabi kan menjelang di pertengahan abad ke-6 menjelang abad pertengahan abad ke-6 barulah kemudian Islam itu disebarkan di Palestina setelah penaklukan Mesir dan kemudian merambah ke Yerusalem ke Israel ini oleh siapa oleh Khalifah Omar Oh jadi menjelang abad ke-7 itu jadi agama sebagai sebuah entitas yang pertama kali itu kan Yahudi di sana sebagai agama ya kemudian Nasrani muncul di abad pertamanya Masehi oke Islam muncul di abad ke-7 seperti itu ya 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 berarti yang termudah Alhamdulillah Islam ya Alhamdulillah jadi dalam konteks sejarah yang mau kita luruskan adalah yang mau kita luruskan adalah bahwa Islam itu sebagaimana disampaikan oleh Bung Faris tadi itu yang muncul di abad ke-7 sebagai risalah yang dibawa oleh Rasul salallahu alaihi wasalam kemudian disebarkan oleh para sahabat-sahabat pasca wafatnya Nabi oke ya ini ini kalau bicara soal timeline sejarahnya ya timelinenya biar kita tidak ya biar runut sejarahnya jadi kemudian yang mau saya jelaskan kembali kenapa kemudian ini sudah banyak yang hadir ini siapa nih silakan dari Andi Nova Andi Nova love love ya terus kemudian Borneo sedang menonton baik terima kasih Bang Alfian yang sudah nonton ya syukur-syukur bisa hadir di tempat ini ya ya jangan lupa bawain yang agak panjang-panjang putih-putih dikit itu lidi Assalamualaikum Hai ini silakan ada yang bertanya ini dari CBN TV official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sih ini hanya pakai apa benar Hamas itu mewakili mewakili Islam baik benarkah yang Hamas lakukan saat ini sebagai perwakilan Islam baik eh kemudian kita lebih split sekarang ya kita split sekarang kita pisah sejarahnya yang panjang dengan konteks hari ini ya Hamas itu didirikan pada tahun 1987 di Palestina Hamas itu kalau tidak salah itu berbantuk organisasi organisasi Hamas itu namanya harokatul muqawwama al-islamiyah Oke artinya gerakan perlawanan Islam terhadap apa terhadap hegemoni Israel yang luar biasa di atas tanah Palestina Israel itu sebagai negara dipaksa dibentuk pada tahun eh 1948 tiga tahun setelah Indonesia merdeka negaranya Iya ini ini siapa nih boleh dibaca lagi dari hasil samsam Ustadzin Mohsin toib kemudian kemudian Andi Nova Assalamualaikum Ustadz hadir dari Riau siap Masya Allah Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh Anda luar biasa juga jadi begini Hai tanpa puluh delapan Israel sebagai sebuah negara itu dibentuk Kenapa kemudian dipaksa dibentuk pasca perang ya ada-ada ini ada persoalan politik yang yang panjang ini pasca perang dunia Oke Inggris Inggris akan menguasai Mesir kemudian salah satu yang dikuasai adalah Palestina ini karena dekat sama Mesir ya Nah setelah perang dunia pertama selesai kemudian perang dunia kedua selesai karena ingkana Israel ini enggak punya tanah enggak enggak punya negara mereka ini selalu terus terus dari Palestina dari Israel mereka terus dari paling dari tanah Mesir itu eh dari tanah Israel mereka selalu terusir karena memang bangsa Israel itu kalau bicara soal permusuhan Quran sudah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim letajidana asyad dan kalian pasti akan menemukan permusuhan yang luar biasa terhadap orang-orang beriman itu siapa mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik ya Nah mereka ini kan tak selalu terusir dari tanahnya Yahudi ini sebagai sebuah keyakinan selalu menunggu datangnya Masaya selalu menunggu datangnya orang-orang yang menyelamatkan mereka Nabi yang bisa menyelamatkan mereka tapi bagaimana mungkin mereka bisa Hai apa nih dari santri Benmes Ustaz bagaimana tindakan kita untuk membantu Palestina baik saya jawab dulu yang bagian tadi ya Hamas in Islam tahun 48 berdiri maka kemudian orang-orang Israel ini orang Yahudi ini diangkut dari Eropa pasca perang Nazi Nazi Jerman di Jerman itu kan Anda tahu bahwa namanya Hitler itu yang pendiri Nazi itu yang luar biasa itu melakukan genosida atau penghancuran etnis pembuatan etnis yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi Eropa yang di Jerman yang di Austria ataupun di beberapa belah negara Eropa ya Nah setelah perang itu selesai dan Nazi jatuh kemudian orang-orang Yahudi ini kan diangkut dari Eropa yang dari Jerman dari Austria dari kem konsentrasi itu diangkutlah ke Palestine ini ke tanah Palestine kemudian dipaksa oleh Inggris melalui deklarasi Balfour tahun 1948 berdirilah sebuah negara yang bernama Israel berarti Inggris yang mendirikan ya iya dong istri Inggris yang mendirikan atas kepentingan apa atas kepentingan mereka terhadap Timur Tengah Oke nah setelah itu setelah itu kemudian perang-perang-perang termasuk perang Sinai atau perang gurun tahun 1967 dimana Arab dan Israel berperang lagi untuk memperebutkan tanah ini dan ternyata Arab kalah dalam perang ini melawan Israel karena yang bantu Israel bukan sendirian dong Israel kan bukan hanya sendirian tapi bicara soal Israel termasuklah hari ini bicara Israel jangan kita bicara Israelnya tapi orang-orang yang berada di belakangnya siapa Amerika dan Eropa dong sponsor sponsor-sponsor besarnya yang paling berbahaya itu karena Amerika dengan gerakan-gerakan zionis internasional Oke kemudian didalamnya ada Inggris ada Perancis ada Itali dan negara-negara Eropa yang punya kepentingan terhadap dunia internasional Oke nah kemudian bagaimana dengan Hamas Hamas berdiri tahun 1987 Hamas itu adalah bagian dari faksi per faksi atau kelompok-kelompok perjuangan yang ada di Palestina tahun 2007 mereka memenangkan pemilu dari jalur Gaza sampai ke tepi barat ya mohon maaf suara saya serak berapa hari ini Oke dari tepi barat sampai ke jalur Gaza mereka mereka kuasai kemudian mereka membentuk pemerintahan nah kemudian paling singkatnya lagi beberapa minggu yang lalu Hamas ini menyerang Israel ya Hai tanpa abad-abad tiba kemudian menyerang Israel ada seribu lebih korban yang yang mati pada saat ia nah tentu mereka nih ngamuk membalas membalas kenapa persengkitan Tani disebut persengkitan pertempuran antara Hamas dengan Israel bukan Palestina dengan Israel kata-kata sebuahnya mengirim 55 bintang terima kasih bukan bintang tujuh ya makasih Bang albian ya jadi saya mohon maaf ini soal saya lagi seraknya karena terlebihnya undangan untuk menyampaikan hal yang sama ini baik-baik jadi kenapa kemudian disebut tagline yaitu Hamas Israel bukan Palestina Israel karena yang memulai serangan ini Hamas sementara di Palestina sendiri ada banyak sekali faksi-faksi perjuangan ada namanya Hamas ada namanya jihad Islam kemudian ada gerakan Fatah kemudian juga ada PLO yang digagas oleh almarhum Yasser Arafat ya kenapa yang tiga faksi dan beberapa faksi didalamnya tidak bergabung saja dengan Hamas ya Nah kemudian orang cenderung mengait-ngaitkan Hamas itu apakah mereka Islam atau tidak perwakilan Nah kalau dikatakan Hamas itu sebagai sebuah ideologi politik tidak semua yang ada di Hamas itu muslim sebagai gerakan politik ya tapi sebagai sebuah harokah pembebasan Palestina kita bisa hargai itu tapi setelah kejadian ini bentuk perlindungan Hamas terhadap warga Israel mana Hamas bisa melindungi warga Palestina yang saya maksud bukan Israel ya bentuk perlindungan Hamas terhadap orang Palestina mana nih serangan sampai hari ini ini yang paling banyak korban termasuk yang di di rumah sakit kemarin dari itu sebuah kejahatan perang luar biasa itu itu sudah melanggar konvensi internasional tentang hak-hak perang hak-hak sipil dalam peperangan itu di rumah sakit lo yang dibom Hai kalau anda bilang bahwa selama ini saya memihak Israel Israel dari mana Hai saya hanya ingin meluruskan sejarahnya dulu jangan langsung membabi buta menyerang saya jangan-jangan bahkan anda enggak sekolah itu Hai sendak sombong saya cuman ingin memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini biar runut dulu yang saya mau tanya sekarang apa karena ada sejarah ada sejarah yang tidak bisa kita pungkiri Nah kenapa hari ini setelah jatuh kurang lebih 4000 korban di tanah Palestina kita sangat bersedih itu bahkan saya anjurkan ketika saya memimpin sholat berjamaah saya selalu kuno nazilah saya selalu kuno nazilah untuk untuk apa Palestina agar Allah menyelamatkan saudara kita di Palestina dan orang-orang yang tidak berdosa disana kenapa kemudian malah tuduhan mengarah saya saya dicacimakil di media saya ingin meluruskan kalau soal anda berani saya tidak pernah takut Hai saya dari kecil itu dididik untuk tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah Tuhan saya kalau anda nuduh saya itu pro-israel jangan-jangan anda lahir dari rahim PKI saya hanya ingin menegaskan kita ini membela Palestina mu Islam kamu apapun itu manusia yang dibunuh lebih-lebih memang di Palestina itu mayoritas muslim saya anjurkan kepada jamaah saya pertama dalam kejadian ini pertama solatwaib Hai yang kedua kuno nazilah yang ketiga kalau kita bisa bantu salurkan bantuan untuk kesana saluran bantuan untuk kesana jangan anda membabi buta seperti Israel menuduh saya mungkin ada statement ya ada kalimat-kalimat yang sudah tidak enak untuk saya saya hanya ingin meluruskan mungkin dari postat sendiri dan dinilai oleh netizen itu Iya statement saya itu kan jelas bahwa menilai persoalan ini bukan ujuk-ujuk langsung dikategorikan sebagai perang agama kalau ini ujuk-ujuk sebagai perang agama kenapa Liga Arab itu tidak ikut membantu Palestina perang secara terbuka kalau memang ini kalau ini persoalan agama secara murni memang yang tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas 90% warga Palestina itu muslim dan itu mayoritas muslim korbannya mayoritas maka saya anjurkan kepada seluruh jamaah pertama solatwaib yang kedua kuno nazilah yang ketiga kalau anda punya bantuan seluruhkan bantuan anda segera bentuk bahwa kita itu we stand with Palestine kita ini semuanya ini berdiri di sisi Palestine bukan di sisi Israel tapi kemudian Anda sudah bilang Oh begini enggak apa-apa enggak apa-apa enggak masalah cuma yang saya tidak faham itu Anda faham nggak Hamas itu siapa kalaupun memang Hamas itu didalamnya adalah muslim Oke Alhamdulillah tapi kenapa Hamas itu punya terkaitan keterkaitan kepada ikhwanul muslimin gerakan-gerakan yang ada di di Mesir jelas itu Hai kenapa kantornya ikhwanul muslimin ada di masalah di London bisa mikir enggak Hai kenapa serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel kemudian direspon membabi buta oleh Israel kan tujuannya di ujung-ujungnya kan pengusiran pengusiran Israel sudah ultimatum bahwa warga Gaza sampai ke tepi barat harus meninggalkan tempat Anda mikir enggak Hai kalau sudah diusir mereka bisa balik nggak bisa dong langsung diakuisisi pengosongan bukan diakuisisi lagi aneksasi 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 perampasan tanah ada nggak di zaman modern ini ada negara yang masih masih terjajah ada dan itu Palestina kita ini melawan itu biar tidak membabi buta terus kalau sikap negara kan sudah jelas mengutuk sekeras-kerasnya Indonesia dengan Palestina itu hubungannya tidak bisa dipisahkan sebelum dan setelah kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka itu orang-orang Palestina itu itu sudah mengatakan bahwa Indonesia itu pasti merdeka sebagai bentuk dukungan moral gitu Alhamdulillah ini yang sudah stay bersama kita udah hampir 200 orang ini ini luar biasa ini Bang Alpian nambah lagi 50 bintang itu apa-apa lagi pertanyaannya itu nah Assalamualaikum dari siapa tuh Assalamualaikum Hai tak boleh dibaca itu yang ini yang ini kendal-kendal-kendal ya Assalamualaikum had kendal hadir-kendal hadir Apakah selain itu Yahudi dan Yahudi itu Israel baik tidak semua Yahudi itu berbangsa Israel karena ternyata di Amerika banyak di Austria banyak di Jerman juga banyak sampai hari negara-negara Eropa itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang tidak berbangsa Israel dan tidak semua bangsa Israel itu juga beragama Yahudi saudaraku ya kemudian ada lagi Assalamualaikum staf walaikumsalam warahmatullahi tanya Apakah di Indonesia juga banyak keturunan Yahudi begitu banyak di media sosial yang mendukung Israel Iya keturunan Yahudi itu pasti banyak terutama mereka mereka adalah ekspatriat siapa ekspatriat orang-orang yang datang bekerja ke Indonesia orang-orang di Sulawesi Utara juga ada kok ya sebagai entitas keyakinan itu ada cuman sedikit sekali jumlahnya dan itu mereka bukan keturunan Israel ya mereka adalah orang-orang sana ya orang-orang Sulawesi Utara kemudian siapa lagi itu bisa dibaca semua ini tadi Assalamualaikum pertanyaan saya asal-usul pertama kali pertama kali atau leluhur Israel itu di negara mana negara sekarang ini apakah Mesir atau Palestina iya baik terima kasih atas pertanyaannya dan ini kewajiban saya dan luar biasa pertanyaan anda Hai jadi kenapa kemudian bangsa Arab Palestina itu bangsa Arab Palestina kemudian dikait-kaitkan dengan Nabi Ibrahim ya karena salah satu istri Nabi Ibrahim itu orang Palestina namanya Hajar ya Hajar kemudian melahirkan putra bernama Ismail ini siapa nih Hai ini Ferdin Maggi betul sekali saya pribadi mendukung apa yang disampaikan Bapak sebaiknya sangat disayangkan justru saudara-saudara yang seiman dengan Bapak malah membenci ceramah Bapak miris sekali salam toleransi terima kasih saudaraku Ferdin Maggi ya jadi begini ya Nabi Ibrahim itu punya istri juga yang salah satu istrinya namanya Sarah dan Sarah itu orang Mesir melahirkan anak namanya Ishak jadi adiknya Ismail itu Ishak walaupun di dalam Injil itu terjadi perbedaan ya itu kan hanya perbedaan persepsi iman saja saudara ya ada yang mengalami kalau di Injil disebutkan bahwa yang sulung itu ya Ishak Ishak ini kemudian punya anak namanya Yaakob Yaakob itu di dalam bahasa Ibrani sering kita baca sebagai Ezra el Ezra itu artinya kasih el itu artinya Tuhan jadi aku punya anak 12 kemudian berkembang besar-besar itu di Mesir ketika salah satu keturunan Bani Israel salah satu anaknya Yaakob ya yang bernama Yusuf itu kan menjadi Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri ya ya jadi sebenarnya orang Israel ini dulunya itu ada di Mesir kemudian diselamatkan oleh Musa dibawa ke tanah Palestine ya seperti itu saudaraku jadi asal-usulnya di sana mereka sama-sama keturunan Ibrahim yang bangsa Arab sebagian sebagian bangsa Arab yang ada di Palestina itu sebagian dari keturunan Ismail sebagian ya tapi tidak semua kalau bangsa asal-usulnya kan sudah ada sebelumnya itu jadi seperti itu ya jadi bahwa awas al-usulnya mereka itu berada di Mesir kalau menurut postan yang menyerang Ustadz dengan opini yang Ustadz bilang bukan perang agama itu kan diserangkan itu mereka melihatnya seperti apa ya karena mereka melihatnya peristiwa ini karena yang menyerang itu kan negara Israel Israel sudah pasti Yahudi ya Israel sudah pasti Yahudi yang diserang itu kan Palestine Palestine itu pasti Muslim ya saya dengan kalimat ini tidak bisa membantah tetapi juga perlu ingat bahwa 90% penduduk Palestina itu Muslim ya mayoritas ya dan beraliran ahlu sunnah wal jamaah bahkan dalam sejarah panjangnya Imam Syafi'i lahir di Gaza Imam Syafi'i Imam kita itu Imam dalam ilmu hadiah dalam faqih dalam madhab fiqih itu lahirnya di Gaza dan yang yang lahir di Ashkilun itu ulama hadis namanya Ibnu Hajar al-ashqolani kata Ashkolan yang di belakang itu mengacu kepada tanah kelahiran yang hari ini Ashkolan itu menjadi bagian dari tanah yang diambil oleh Israel namanya Ashkilun ada satu kota di Israel itu di negara Israel namanya Ashkilun ya kenapa kemudian ada yang mengatakan ini perang agama ya sebenarnya perang agama itu yang memang murni itu itu adalah waktu peristiwa perang salib Hai di di tanah Israel ya antara umat Islam dengan pasukan salib sudahlah itu cerita lama yang tidak perlu kita bahas mau dihindari atau tidak memang terjadi tetapi untuk apa kita buka kembali karena itu kan luka lama udah selesai udah selesai itu tinggal kita memperbaiki ke depan nah kemudian kenapa orang itu menuding seakan-akan saya menolak ini sebagai perang agama pertanyaan saya kan satu waktu itu kenapa Hamas ini kalau memang ini dikategorikan sebagai perang frontal Hamas tidak bawa Fatah Hamas tidak bawa jihad Islam Hamas tidak bawa masyarakat yang ada di Palestine kok setelah kemudian Israel membabi buta Hamasnya kok malah tidak balas kalau memang ini sebagai murni perang agama saya sangat menyesalkan tindakan itu bentuk tanggung jawab Hamas terhadap orang-orang-orang Palestina itu mana berarti ada organisasi lain di Palestina nah ini kan sekarang jadi menjadi unik runutnya ya kemudian yang teriak untuk menolong itu kan Palestina kan enggak jauh dengan Libanon ya berbatasan ya dekat dengan Libanon di sana ada gerakan faksi-faksi namanya Hezbollah bahkan jadi organisasi politik disana Hezbollah itu yang beberapa tahun lalu dipimpin oleh Hassan Nasrallah itu itu afiliasi keagamaannya itu Syiah kenapa sih itu dalam hal tertentu dengan Hamas Hamas ini kan menyatakan dirinya Hamas ya Hamas menyatakan dirinya Sunni Sunni dengan Syiah ini enggak pernah akur dari ujung barat sampai ujung timur pernah akur enggak kenapa dalam persoalan perang ini mereka akur atas dasar apa Oh selama ini ke mereka perang kok kenapa hari ini mereka akur bahkan ada cerita entah ini bualan atau tidak ya namanya media kemudian si Iran juga buru-buru membantah Iran tidak bertanggung jawab atas serangan Hamas terhadap Israel kalau memang ini perang agama murni kenapa negara-negara Arab itu itu diam semua malah kemudian yang terjadi untuk saat ini gerakannya hanya mengecam mengecam dan mengutuk keras termasuk sikap Indonesia sikap Indonesia mengecam sekeras-kerasnya atas dasar apapun atas dasar apapun ini kalaupun memang kita tidak bicara iman saudaraku apalagi saya muslim dan anda muslim yang non-muslim sekalipun ini kita bicara kemanusiaan karena kita ini manusia bertuhan Ayo kita mohon maaf nginjek kucing aja kita enggak tega nginjek kucing kita enggak tega apalagi ini manusia Halo dan itu jumlahnya ribuan hari ini saya baca data itu di salah satu televisi Al Jazeera Hai di televisi Al Jazeera itu disebutkan kurang lebih hari ini hampir 1600 anak-anak yang meninggal dalam peristiwa ini Hamasnya kemana Hai Hamasnya kemana Hai ini saya betul-betul manas tak berlawan tanggat orang Melayu manas tak berlawan kita ini betul-betul marah tapi musuhnya mana Ayo kita menyerang Israel pakai apa Hai kan nggak bisa seperti itu yang pertama saya sampaikan ke teman-teman kita sebagai muslim Mari kita dalam hal ini bersama-sama bersimpati atas dasar imanan kepada Allah selama muslim yang kedua atas dasar kemanusiaan karena di Palestina itu sebagian yang kecilnya ada Nasrani karena di tanah Palestina di tanah Israel dan Palestina yang kita sebut sebagai Al-Quds dalam kitab lama disebut dengan Elia ini di Al-Quds ini disitu ada namanya Masjid Al-Aqsa ya di sebelahnya Al-Aqsa itu tempat orang Yahudi berdoa namanya tembok ratapan yang merupakan dulu ding-ding kuil Sulaiman yang kita sebut sebagai Haikal Sulaiman enggak jauh dari situ ini ini jangan dibantah lagi kalau tidak percaya datang aja ke sana biar enggak ribut terus ini di sebelah sananya itu oleh umat Nasrani diakini sebagai tempat lahirnya Isa bin Maryam dan ya memang Isa bin Maryam lahir di sana Hai masa lahir di kampung saya ini kan biar jelas Oh Ustadz itu Ustadznya Anu ini ini enggak jelas imannya emang iman Anda seperti apa sih baik silahkan baca aja semuanya itu biar jelas ada siapa tuh bulan apa bulan daguan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah perang Israel dan Palestina yang dikaitkan dengan 2024-2024 dimana satu abad dan akan ada kumpul kepemimpinan baru dalam Islam Bagaimana dengan pendapat seperti ini terus-terus yang lanjutin aja Barakallah Sa'an Barakallah semoga belum tahu jadi paham Amin kemudian bulan daguan dan seluruh Ustadz ini yang tadi nah terus baca lagi Bagaimana dengan satu abad islam yang jatuh 24-24 apa ada kaitannya terus dari Isma Yinti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Ustadz tetap sehat Amin panjang umur dimulakan rezeki Amin dan dipermudah luaskan dakwahnya Amin Allahumma Amin orang Arab Ustadz borok-borok mau berantu perang terus baca aja semua orang saya cerita saja sama majikan yang sudah tua tentang musibah yang menimpa saudara muslim kita di Palestina anak majikan saya jawab saya jangan ditonton dan dilihat kita bisa apa hanya membuat hati kita sakit kalau nonton itu dan kita tidak bisa berbuat apa-apa melainkan berdoa untuk mereka itu jawaban anak majikan saya karena saya cerita sama ibunya terus dari Ferdin Maggi Nah itu Pak Ustadz kalau memang peperangan disana perang agama kenapa negara-negara Arab tidak respon kok malah Indonesia yang kayak kebakaran jenggot terus-terus Hai nah itu pasti punya baik terima kasih atas semua itu respon dari respon masyarakat yang terima kasih ini luar biasa ini juga karena khosnya ini ini hampir 200 orang nonton ini temannya ini temanya juga jadi eh ini yang yang pasti tahu faktanya yang faktanya bahwa di tanah Arab itu negara Arab itu terdiri dari kurang lebih 20 lebih negara ya berbangsa Arab atau negara yang yang berbahasa Arab ya karena Mesir itu kan bukan tanah Arab Mesir itu tanah Afrika ya ya tanah Afrika ya termasuklah Tunis Maroko itu kan Afrika cuma terharapkan pasca masuknya Islam nah kemudian termasuklah Sudan Sudan itu kan Afrika tapi berbahasa Arab ada 400 juta lebih penduduk yang berbahasa Arab dan berbangsa Arab berbahasa dan berbangsa Arab atau bukan bangsa Arab tapi berbahasa Arab nah Israel itu sebagai identitas sebuah entitas negara berdiri di tengah lautan manusia Arab ada 400 lebih manusia berbangsa Arab di situ 400 juta lebih di sekitarnya Israel Israel cuma 9 juta Hai tapi Israel berani kan pertanyaan serius nih bisa mikir enggak kita nih kalau nggak bisa mikir ngopi dulu Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim dari santri Benmes Ustaz dahulu Hamas Murni membela Palestina tapi berubah pada abad 20-an berubah nasionalisme nasionalisme dan Islamisme atau jadi politik bagaimana pendapat Ustaz baik ada Alvian nih Assalamualaikum Alvian Purnio Assalamualaikum izin bertanya Pak di media di media sosial ajakan untuk memboikot produk-produk Israel atau negara yang didukung Israel sebagai solidaritas dukungan kita terhadap Palestine salah satu contoh boycott KFC nah pertanyaannya kalau di boycott bukankah negara kita juga banyak saudara-saudara muslim yang kerja di KFC nah mana yang harus dilakukan kesejahteraan masyarakat kita disini ini atau solidaritas hubungan Palestina pertanyaan cerdas dari Bung Alvian Terima kasih Bung Alvian Borneo semoga mudah-mudahan tambah subur ya jadi ini kan memang pertanyaan serius ini dan pertanyaan yang sangat luar biasa betul bicara soal boycott memboikot saya ini sedang lagi live streaming dengan Bang Faris Borneo yang saya pakai ini media sosial ini kita pakai Facebook yang punya Facebook siapa Max Zuckerberg Yahudi bukan Yahudi dong dia bantu Israel nggak bantu dong nggak mungkin nggak bantu serius nih masa nggak bantu sih ini serius loh nah kita dalam konteks ini justru sulit untuk memisahkan Oh oke oke kalau bicara soal itu yang seharusnya mampu membuat Eropa dan Amerika itu lumpuh hari ini itu Liga Arab Hai serius Bang Alvian yang bisa membuat lumpuh Amerika dan Eropa hari ini adalah Liga Arab caranya adalah jangan kirim minyak jangan kirim minyak bumi yang supply minggu depan Amerika itu itu enggak punya lampu pakai petromak dia oke Eropa itu lumpuh karena minyak di dunia ini disuplai dari negara Arab paling besar termasuklah Rusia juga menyuplai dan beberapa negara Amerika Latin kenapa Liga Arab juga tidak membekukan itu kita bisa mikir enggak uangnya orang Arab dimana di bank-bank Amerika Bung di bank Amerika Oke kita boycott hari ini di Indonesia KFC Amerika tersenyum karena Amerika secara ekonomi tidak tergantung Indonesia ya Hai bungalpian Halo masih dengar Amerika itu tidak tergantung secara ekonomi ke Indonesia 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 tergantung kesono dong Hai caranya gimana ceritanya gimana Hai Bang Alvian besok nggak bisa terbang ke ke mana Kaketapang ke rumah mertuanya Hai karena apa yang yang bikin pesawat siapa yang bikin pesawat saya sebut nama ajalah Boeing itu buatan Amerika kalau di boycott semuanya kemudian yang berikutnya kita nggak bisa menaik haji dan umroh kalau Perancis kemudian ikut boycott airbus airbus itu buatan sana buatan Perancis yang hari ini juga dukung sana kita kita yang kita boycott kan cuma KFC nggak ada KFC juga bisa potong ayam kampung bisa tapi kalau udah underdeal pesawat teknologi yang tidak pakai di boycott oleh negara sana serius ini kita nggak bisa serta-merta seperti itu yang namanya perang dunia ini yang namanya perang dunia ini perang luar biasa saya katakan tadi yang bilang Israel itu bukan bicara Israelnya siapa yang berdiri di belakang Israel itu loh kemarin Hai abang Biden itu siapa Presiden Amerika saya Biden kalau kampung saya demanya abang Biden itu Bang Biden Bang Biden Om Madura itu banyak nama Biden ya Kak Biden Pak Biden Bang Biden itu bilang dia saya bilang apa dia mengutuk keras apa yang terjadi di Palestina hari ini dilakukan oleh Israel tapi dia punya standar ganda dia punya standar ganda setengah hati juga nah kapan konflik ini bisa berakhir bisa enggak mendudukkan semuanya itu di satu meja meja perundingan itu sudah berapa kali meja perundingan itu dilakukan tapi kemudian selalu diingkari oleh oleh orang orang Israel nah solusi dua negara itu juga pernah dilakukan bahwa di tanah ini berdiri dua negara sebagai sebuah identitas yang sebelah sana namanya Israel yang disebelah sini namanya Palestina ternyata sebagai identitas ini juga hanya berdiri sebentar dan ditolak maka yang terjadi kemudian yang harus bertindak keras ini kan UN United United Nation atau PBB PBB harus bertindak keras ini untuk memastikan bahwa ini semuanya akan selesai Nah kita hanya berharap kepada Allah hanya berharap kepada nasru minallah yufat humkhorib artinya pertolongan dari Allah agar semuanya diberikan kebaikan apa ya diberikan kebaikan di hatinya kalau tentara ketemu tentara itu kan senjata Bang Faris Hai kalau tentara yang sudah membabi buta yang jadi korban itu kan rakyat biasa yang menjadi korban terbesar hari ini di Palestina kan rakyat sipil berarti sekelas PBB itu enggak bisa enggak bisa mendamaikan sekarang hanya bisa mengecam dan kecamannya enggak didengar karena bagi Israel Palestina itu tidak pernah ada dan bagi Palestina Israel tidak pernah ada Hai sulit untuk mempertemukan ini karena bicara soal identitas keyakinan saya jelaskan ya biar fasa biar faham semuanya di tanah Israel ini di tanah Al-Quds Israel meyakini bahwa disitu kerajaan Nabi Sulaiman berdiri dan pernah ada namanya Haikal Sulaiman di Haikal Sulaiman ini setelah kemudian dirobohkan diatasnya berdiri satu masjid namanya Masjid Laqsoh nah di sebelah sananya ada namanya tembok ratapan ya ada tembok ratapan di sebelah sananya diakini oleh umat oleh umat Nasrani umat Katolik umat Kristen seluruh dunia bahwa disitulah umat isya pernah dilahirkan ya Nah kemudian umat Islam berarti saya sering menggunakan istilah one city trifight satu kota tiga iman di tanah ini satu tanah berdiri dua negara identitas dua negara mau diakui atau tidak karena Israel tidak pernah mengakui adanya Palestina tapi Palestina memang memang ada Hai coba cari hari ini peta-peta dunia Hai ada-ada Palestina ada-ada yang ada cuma Israel tapi bagi Palestina Israel tidak pernah ada karena Israel cuma datang merampok menjajah-menjajah ya bukan cuma menjajah merampok dan hari ini di dunia ini ada ratusan negara dan satu-satunya negara yang tidak merdeka ya cuma Palestina kemerdekaan dalam konteks sebuah negara Palestina itu sebuah mimpi dan mimpinya ini nyaris buyar oleh Hamas Hai sekarang Hamasnya kemana Hai laporan terakhir bukan teman saya ngelaporin ya saya baca beberapa media asing itu Hai terus bantuan untuk Palestina nih dari negara-negara lainnya kalau bantuan-bantuan termasuklah dari Indonesia yang bisa dikirim ini kan sekarang yang bisa masuk itu kan dari gerbangnya Mesir ya dari tepi barat karena berbatasan dengan Mesir-Mesir sudah mulai membuka itu karena dibulu kade luar biasa oleh Israel kalau masuk dari arah sebelah sini jelas enggak bisa karena itu atas otoritas dari Israel itu sendiri dan itu enggak bisa masuk akhirnya tepi barat yang berbatasan dengan Mesir-Mesir sudah berupaya untuk membuka itu bantuan kemanusiaan kalau bantuan perangnya loh kalau bantuan perang berarti perang terus dong enggak selesai kayak dulu sekarang gini kan ada dua pertama bantuan kemanusiaan berupa sandang pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Mesir oleh masyarakat Palestina nah kemudian diplomasi yang harus dilakukan oleh semua negara semua negara duduk Hai harus duduk bersama-sama bagaimana persoalan ini bisa segera sudah selesai karena lagi-lagi yang menjadi korban itu bukan tentara yang jadi korban bukan prajurit Hai itu yang betul-betul biadab mesapa yang dilakukan oleh Israel itu rumah sakit di bom tadi pagi ini di depan toko roti orang ngantri itu yang dibom Hai itu kan kejahatan kemanusiaan yang lucunya itu malah Spanyol yang meminta Israel diseret ke pengadilan internasional Hai atas kejahatan perang karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan pada kalau bicara soal konteks kesejarahan Spanyol itu pernah dijajah oleh umat Islam dalam peraklukan andelus dan kalau bicara soal itu kita akan tidak sedang membuka luka lama Apakah membuka sejarah ketika Islam masuk ke Andelus dimana orang-orang di sana ada proses namanya istaslam kemudian setelah Islam juga selesai di sana kekuasaan Islam di Andelus kemudian pulang terjadi proses rekongkista yang dilakukan oleh orang-orang Katolik Spanyol saya tidak sedang membuka lama itu luka lama itu tapi kalau kita bicara soal konteks sejarah ternyata Spanyol sudah move on sudah mau melupakan itu sudah update sudah update sudah move on dengan kejadian itu dan apa yang dilakukan oleh Spanyol Spanyol sudah menyatakan dengan tegas dan keras saya tidak puji Spanyol tapi kalau kita bicara mu jujur apa yang dilakukan Spanyol itu sama dengan apa yang dilakukan Indonesia cuma saja Indonesia belum mengatakan seret Israel ke pengadilan internasional sebagai bentuk kejahatan perang ya Mari kita berangkat sholat bersama-sama pertama bagi saudara-saudara muslim yang selalu saya bawa dimana-mana setiap saya sholat berjamaah saya selalu kunut nazilah dan kalau memang ada waktu saya selalu sholat sudah baik untuk saudara-saudara kita yang di Palestina meninggal tetapi ingat bahwa jangan kemudian menimbulkan narasi-narasi apalagi yang kita cerita tadi narasi-narasi yang mengarah kepada politik dalam negeri ya ya bukan kita tidak bersimpati tapi jangan bahwa apa yang kita sebut sebagai tragedi kemanusiaan tragedi keumatan tragedi iman ini kemudian eh kemudian Hai di delegasikan bahwa ini terjadi juga di Indonesia di negasikan seakan-akan problem yang yang ada di sana itu menjadi problem utuhnya kita siapa yang tidak bersimpati atas ini setiap negara itu punya punya persoalannya masing-masing setiap negara itu pasti punya problem sosialnya masing-masing Apakah di Indonesia enggak punya problem sama dong kita sedang menghadapi sebuah problem tapi insyaallah kita bisa menyelesaikan problem-problem kita dengan baik-baik termasuklah ini tadi pagi dan kemarin saya dapat info itu melalui media bahwa di Sambas itu ada penanggapan terduga terorisme dan itu di Sambas di Sambas deket kita berapa kilometer dari sini di Makassar juga di NTB juga kita juga punya problem itu ternyata kelompok-kelompok yang menamakan dia kelompok A kelompok B juga ada di tempat kita Nah kita juga punya problem itu jangan sampai apa yang sementara lagi mau kita lakukan bersama-sama tahun 2024 jangan kemudian ini membawa-bawa persoalan ini 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 persoalan bangsa kita sendiri ya di media kan mengepos apa yang viral Oh ya kita tuh aku harus ya mestinya kita ini menjadi bangsa yang lebih hebat bangsa yang lebih apa ya yang punya artinya kemandirian dalam hal apapun termasuklah persoalan-persoalan yang tidak ada urusannya secara langsung ya tidak dusurannya secara langsung kemudian jangan dikaitkan dengan apa yang terjadi dengan bangsa kita itu saya mau nanya dulu kan Jepang enggak mau nyaklah di Indonesia jadi Amerika datang ke sana ya kalau kasusnya Israel sama Palestina yang mau dibom siapa ini kan Israel menghancurkan Palestina lebih banyak korbannya dan enggak mau dengar kecaman dari ya berarti seharusnya ini Amerika ngebom Israel enggak maksudnya ada enggak yang orang-orang apa negara-negara yang seperti kasusnya Indonesia dulu yang mau bantu supaya dia itu nyarlah ya begini ya meja perjanjian itu sudah berulang-ulang dilakukan dan motor utama itu kan Amerika dari dulu kemudian yang di sebelah sana pernah ada namanya Liga Arab tapi sampai hari ini kan belum ada solusi belum ada solusi damai padahal sebagian besar masyarakat Palestina itu mengharapkan satu hal solusi damai sampai kemudian meninggalnya Yasir Arafat Presiden Palestina pemimpin pergerakan pembebasan Palestina PLU itu meninggalnya kan sampai hari ini masih misteri apakah memang sakit atau terbunuh dibunuh karena sebagian mengatakan bahwa juga dia kena arsenik racun yang sangat mematikan karena cara yang dilakukan oleh Yasir Arafat dengan PLU itu adalah menyelesaikan persoalan Palestina dengan Israel itu secara damai karena bagi Yasir Arafat peperangan itu bukan solusi terbaik karena jadi korban siapa kurga menang jadi arang kalah jadi abu artinya yang jadi korban itu pasti pasti ini pasti penduduk apa pasti orang-orang sipil ya adalah orang-orang sipil dan terima kasih untuk teman-teman ini siapa nih Puri Putri Sentana sehat selalu terima kasih kemudian win winon on win Iya selalu sama-sama semoga anda juga sehat dan teman-teman ini ini kan Bang Faris yang selalu hadir yang selalu nonton ini bukan cuma muslim ya karena channel ini saya selalu mengedepankan bagaimana etika beragama ya etika beragama apalagi saya dididik sebagai seorang muslim ini saya mau keras juga ke orang-orang yang keras dengan saya saya ingetin inget Mas saya orang Jawa Timuran Mas saya tidak pernah dididik untuk jadi penakut Mas oke ya ini bukan untuk menunjukkan saya enggak dan anda tahu cuma saya ini muslim muslim dididik bagaimana beragama dengan baik mencintai sesama orang beriman dan juga menghormati orang yang berbeda iman itu saja jadi kalau anda cacimaki saya aman tenang saja saya tidak akan menuntut anda tidak apapun apa yang keluar dari anda berarti menunjukkan anda sampah itu tidak akan keluar dari perut yang tidak isi sampah oke dan ini tanyaan saya terakhir nih udah berapa menit udah satu jaman sudah satu jam hampir 6 menit lagi Iya kenapa ini timbul tenggelam-tenggelam apa deh peristiwa perang Oh iya ini pertanyaan cerdas kan ini kepentingan internasional sekarang timbul lagi ini kepentingan internasional kepentingan internasional lagi-lagi kita tidak tahu siapa sebenarnya sedang mendesain oke oke ya dan persoalan ini kan bukan persoalan baru dimulai 48 Hai ya hari ini sudah 70 tahun lebih kenapa enggak selesai-selesai solusi dua negara enggak selesai solusi yang ditawarkan oleh siapapun enggak selesai-selesai berarti ada kepentingan yang mengharuskan ini nih perang gitu ya sekarang kan begini kita enggak dunia tuh fokusnya Green desainnya kita enggak tahu siapa ini ada sebuah desain besar di dunia internasional siapa yang sebenarnya sedang bermain dalang utamanya siapa ini kita tidak bisa menunjukkan di Amerika kalau bicara soal keterkaitan Oke Amerika berstandar ganda ya oke tapi apakah kemudian gini 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 loh kita bicara soal ekonomi global ekonomi global kita tidak-tidak sedang mencemburui negara-negara maju enggak dan nanti dianggap fitnah ya enggak iya dianggapnya iri bilang bos ini bilang bos gitu kan senggol dikit dong bukan itu persoalannya yang kasihan ini kalau istilah orang-orang Melayu tuh kan dua gajah sedang bertarung pelanduk mati di tengah-tengah kalau gajahnya bertarung yang matikan kelinci dan kancil nah injek nah injek dong artinya ada kekuatan besar pro barat timur siapa barat siapa timur kita akan di tengah nih kita di tengah kita menonton nih tapi kita selalu jadi korban imbas yang terjadi apa kita ini sedang kesulitan bangsa ini sedang kesulitan apa kesulitan beras kita di kemarau berkepanjangan di di Pontianak ini ini Bung Faris di sini sebenarnya saya berusaha tersenyum saja padahal bisnisnya enggak laku-laku dari kemarin cuman sebagai bentuk rasa simpati kita terhadap saudara seiman simpati kita terhadap manusia-manusia yang lain yang juga sama makhluk diciptakan oleh Allah Tuhan yang mahesa kita ini tidak dididik oleh untuk membenci siapapun bahkan Nabi memberikan cara kalau mereka membenci mu jangan balas kebencian dengan kebencian yang sama kalau perlu maafkan negara ini negara hukum kalau memang kamu tersakiti ada dasar ada ada hukum itu loh jadi dalam konteks sama muslim hari kita doakan saudara-saudara kita dan kalau kita bisa berdonasi ya donasi sesuai dengan kemampuan kita tapi dalam konteks kemanusiaan yang yang di Palestina perlu saya tergaskan di Palestina 90 persennya muslim 10 persennya itu ada nasarani nah yang di Israel mayoritas Yahudi tapi sebagian kecilnya juga sebagian kecilnya juga ada muslim walaupun sedikit dan juga nasarani juga ada jadi perlu ditegaskan ya udah kemudian ini tidak ada framing seakan aneh ini sebuah ini perang agama loh Mas siapa yang tidak pernah mendengar bahwa bagian dari rukun iman kita itu adalah percaya kepada hari akhir Mas rukun iman kita yang kelima percaya pada hari akhir dan tanda-tanda akhir zaman adalah adanya peperangan tapi kan kita jangan berdoa perang mas enggak berdoa perang aja Mas beras naik harganya udah kalang kabut ya itu yang penting dan sebagai akhir ini sangat setuju itu siapa nama dari Ignatius Datus semoga yang Maha Esa memberkati Ustaz amin amin kemudian rafiyah-viyah sehat selalu saya terima kasih kemudian es damon sangat setuju dengan statement Ustadz semoga sehat amin kemudian betul sekali Ustadz ya kita harapkan adalah saling menghargai saling ada toleransi dan selalu mengambil sikap yang dewasa dalam suatu masih sehat selalu Pak Ustadz salam santun dari NTT Terima kasih kemudian terakhir mantap Ustadz mantap Ustadz itu pencerahan yang bagus untuk masyarakat Indonesia dari Idris Dunggiyo Assalamualaikum Ustadz pertanyaanku bisakah hijrah dulu rakyat Palestine iya baik baik kata hijrah itu mengacu kepada apa yang dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi jika penduduk Palestina hari ini penduduk Palestina itu saudaraku 2,3 juta hari ini ya pertama kali yang menolak Exodus mereka dari peristiwa ini adalah Jordania Jordania itu dulu sempat punya mandat Mas terhadap al-Aqsa ya Jordania pernah pernah mendapat mandat al-Aqsa tahun 67 Mas untuk mengurus al-Aqsa dari kelompok muslim tapi Jordania kemarin Mas sudah menyatakan menolak Mesir juga sebagai negara mayoritas muslim itu juga menolak Exodus karena akan menambah persoalan Mas bukan tidak mau menolong sebenarnya persoalan yang bisa bisa diselesaikan adalah menyelesaikan sengketa Palestina Israel itu dengan cara damai di meja perundingan ya kalau harus hijrah Mas pasti nanti kalau udah hijrah nggak bisa kembali lagi ke negaranya Mas ya kalau kita saya katakan tadi sebagai grand design itu sebagai desain besar internasional yang kita khawatirkan adalah kalau sudah orang Palestina ini hijrah bahasa yang kita maksud orang sana bilangnya kalau dipindah atau Exodus nanti mereka nggak bisa pulang jadi sebenarnya solusi terbaik adalah solusi damai karena bicara soal perang rakyat Palestina sangat dirugikan jangan sampai Hamas tidak bertanggung jawab atas ini ini ya dan insya Allah kita akan kembali lagi bisa berjumpa lagi dalam waktu ya terima kasih buat para penonton yang sudah join yang sudah berpartisipasi dengan like comment dan menunjukkan simpati dan empati kita saudara-saudara kita dan yang bisa saya ambil disini dari percakapan bersama Ustadz Hamas itu bertujuan tidak bertujuan untuk damai Iya dia hanya menyerang aja hanya menyerang dan kemudian juga dia juga punya kepentingan politik ya kalau memang Hamas itu bertanggung jawab setelah kejadian ini tentu tidak akan jatuh korban yang lebih besar betul-betul terima kasih baik terima kasih saya Faris Burnio dan saya Zain Muhsin kami pamin undur beri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh